DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau Forkoda PPDOB. Dalam audiensi tersebut, Forkoda PPDOB mendesak pemerintah melalui DPRD Provinsi Jawa Barat agar segera melakukan percepatan daerah otonomi baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan audiensi dengan Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau Forkoda PPDOB Jabar di gedung DPRD Jawa Barat. Audiensi dihadiri oleh anggota DPRD Jabar dari setiap perwakilan daerah pemilihan atau DAPIL. Dalam audiensi tersebut, Forkoda PPDOB Jabar mendesak Pemprov Jabar melalui DPRD untuk segera melakukan percepatan pembentukan DPRD atau Daerah Otonomi Baru. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Ruhya mengatakan Saat ini dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk Jawa Barat yang besar, maka percepatan pembentukan DOB harus segera dilakukan. Hal tersebut untuk lebih mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Ahmad Ruhya menambahkan pihaknya pun akan mendukung adanya aspirasi dari Forkoda PPDOB Jabar terkait dengan pencabutan moratorium daerah otonomi baru karena beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat memiliki banyak potensial. Selain itu, Forkoda PPDOB Jabar pun mengusulkan pemegaran daerah otonomi baru ini menjadi prolek dan prioritas di DPRD Provinsi Jawa Barat. Mengenai target jumlah daerah otonomi baru di Jawa Barat, Ahmad Ruhya mengatakan hal tersebut akan disesuaikan dengan kajian naskah akademik dan disesuaikan dengan kewenangan dari pemerintah pusat. Mengenai target jumlah ini nanti disesuaikan dengan kajian karena nanti akan ada naskah akademik dan tentu disesuaikan dengan kewenangan pusat karena ini kan kewenangan pusat. Kalau misalkan aspirasinya kuat, ternyata moratorium tetap berlaku juga kan tidak. Oleh karena itu kami berharap pemerintah pusat mendengar betul dari teman-teman yang memang demikian sangat gigih dengan maksud dan tujuan meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.